Nah, jadi yang mau kita pelajari itu kan software 3D, jadi kita buka dulu ya, softwarenya blender itu kayak gini, tampilannya, tampilannya kayak gini, Nah, kalau teman-teman lihat, ini fiturnya banyak sekali, tombol-tombol nggak perlu lah saya menjelaskan seperti umumnya tutorial dasar blender gitu, karena ini langsung saya tujukan buat teman-teman yang di bidang event untuk layouting panggung, kenapa saya nggak menjelaskan semuanya, karena akan buang-buang waktu lah, Jadi, mending langsung fokusnya harus di mana nih, kalau kita bikin untuk kebutuhan layouting panggung, pertama, saya hanya ingin teman-teman terbiasa dengan area ini, area tengah ini lah, karena ini yang paling banyak dikerja dipakai, untuk modeling, untuk rendering, ya kita memang lembar kerjanya di sini, yang artinya, ini banyak fitur-fitur macam-macam, itu juga nggak perlu yang saya ajarkan dulu, karena itu kalau saya share ke sana, bakal panjang gitu, tapi teman-teman ketika sudah punya mood-nya mempelajari ini, dan langsung bisa, ya belajar yang lain-lain ini, utak-utak artik itu, jadi lebih semangat lah nantinya, dan akan bisa dengan sendirinya sebenarnya, nah, kita di software blender ini, nanti akan mempelajari, membuat panggung kan, sementara kalau teman-teman lihat, loh mas, kalau mau bikin panggung kan, harus ada panggungnya, ada reaching-nya, ada property event-nya, iya, jadi di property event di sini, nanti, teman-teman idealnya memang harus modeling, tapi nggak, di event, kalau teman-teman adalah vendor, peralatan event itu kan standar, reaching, sound, lighting, ya itu kan, berarti saat kita mau modeling sekali, selanjutnya kepakai lagi, ya kan, yang membedakan hanya penataan, yang nantinya akan kita ajukan ke klien, berarti modeling penting, nggak penting sih, yang penting kita bisa melakukan penataan, modelingnya nanti mungkin ketika dekorasinya custom, dekorasi custom, itu pun nanti modelingnya yang standar aja, itu pun masih, nanti saya ajarkan yang penting ini dulu, bagaimana penataan, nah, di dalam 3D ini, yang paling penting teman-teman adalah, menguasai kontrolnya, jadi kayak, kayak mengkontrol, kalau saya, new ya, general ya, saya ajarkan lagi, seperti ini, tampilannya kan kayak gini nih, yang penting adalah bagaimana mengkontrol ini, mengkontrol ini, misalkan, teman-teman ingin melihat, sisi memutar ini, seperti ini, cukup, di klik, mouse-nya di tengah, yang scroll itu loh, yang scroll itu di klik, jadi teman-teman harus pakai, mouse-nya mouse 3D ya, mouse-nya mouse 3D yang kayak gini nih, mouse 3D itu yang kayak gini, ini di klik, di tekan, terus sama scroll, ini kalau di scroll, maju-muju, ya, ya, jadi mouse-mouse yang seperti ini, ini mouse-nya, ya, sering melihat kan teman-teman, jangan yang bentuknya aneh sih, ya, mudah, simple gini aja, cukup, kemudian teman-teman cuma butuh, ini, ya, itu yang bermain di tiga ini ya, lalu, teman-teman, satu itu, yang kedua, untuk property object ini, jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita di event, hal yang paling mendasar adalah ukuran, ini ukurannya berapa gitu kan, saat teman-teman lihat di sini, ini ada, ada, apa, object property namanya, di sini ada lokasi, lokasi itu, dia berada di lokasi berapa gitu, dia berada di lokasi 0 meter, 0 meter, 0 meter, gitu kan, terus dia berada di sumbu, skalanya berapa, ukurannya berapa, ini, atau teman-teman kalau ingin melihat dia, teman-teman bisa tekan tombol N, di sini muncul item ini, transform property-nya, sama sih seperti yang di sini, ya, oke, nah, setelah itu, kalau teman-teman lihat, mau saya ini kan bentuknya, kursornya masih tetap ya, dalam artian ini, kursor ini, select box, jadi ini select box ini buat nyelek, misalkan ada, ingin memilih object ini, yaudah, klik aja object ini, ya kan, tapi untuk settingan blender tertentu, kalau default biasanya dia bisa klik kanan, bisa klik kanan, itu pun tidak terlalu, ini ya, tidak terlalu kita fokuskan ke sana, ya, yang penting teman-teman belajar ngeklik, belajar pilih, belajar mindah-mindah, saya ada tutorial lengkap sih, untuk basic transformation, nanti saya tampilkan di deskripsi, ini, dan itu versi yang lama, versi blender yang lama, tapi, kalau dari sisi control, sama aja sih, jadi kita di sini bisa melihat depan, atas, perspektif, jadi bisa menekan tombol 1, 5, dan 3, nah, teman-teman bisa melakukan itu, atau teman-teman bisa pilih di sini, tombol ini, jadi apa yang kita klik, intinya gini ya, apa yang kita klik, ya itu property-nya yang muncul, intinya, nanti, kalau kita ngomongin masalah desain panggung, ini ada beberapa tampilan ya, tampilannya di sini, ini perhatikan di sini, namanya scene collection, jadi scene collection ini, kita bisa tahu nih, di lembar kerja kita ini, ada barang apa aja, oh, ada barang kamera nih, ada barang kubus, lalu ada barang lampu, like, di sini, terus, selain ini ada apa lagi, maka kita butuh yang namanya, tombol untuk memindah, jadi kalau ingin memindah ini, teman-teman pilih di sini, ada move, menu move, dipilih, ya sudah, teman-teman bisa jalanin nih, ke sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, seperti ini, terus kalau ingin mutar, ya teman-teman bisa mutar, gitu, dan di sini muncul keterangannya, kan, dia diputar berapa derajat, kalau ingin dia balikin 0, ya 0, atau dibalikin semua, ya nolin semua aja, dia akan balik lagi ke titik awal, nah, ini, jadi misalkan ini adalah panggung, teman-teman ingin panggungnya ukurannya berapa, maka, teman-teman harus setting aja, misalkan ingin panggung ukuran 8 meter, oh, ini lokasi ya, lokasinya 0, teman-teman ingin panggungnya itu 8, jadi kalau teman-teman lihat di sini adalah 8000, ya, satuannya bukan meter, coba lihat di sini, maka teman-teman bisa klik N, ini muncul dimensi, jadi ini tadi kan tampilan transform, ini dimensinya, beda antara transform dan dimensi, skalanya adalah 8000, tapi dimensi di sini, dia 16 meter, gitu kan, maka kita buat dia pakai, saya inginnya dia adalah 8 meter aja, dimensinya adalah 4, jadi ini yang dipakai dimensinya, dimensinya mau berapa, oh, 8 meter, panggungnya, mas, kesalamannya adalah 6 meter, tinggi panggungnya misalkan 1,2, seperti ini, ya sudah, ini ukuran panggungnya, tapi kalau dari sisi tanah, ini tanahnya misalkan, tanahnya ini kurang naik, yaudah dinaikin dari sini, nah ini untuk mindah-mindah ya, untuk transformation istilahnya, jadi untuk transform, teman-teman cukup ini aja, ini move, rotate, skala, ya kan, mungkin di sini ada transform, ini semuanya kelihatan, teman-teman bisa lihat, di sini logonya kan ada yang buat skala, buat rotate, jadi dijadikan satu nih, ini, 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 tiga ini dijadikan satu, atau teman-teman pakai satu-satu aja, move ya, move, rotate, dan skill, oke, jadi, kuncinya di sini, nah, kalau kita sudah menguasai ini, manfaatnya apa, kan gitu, padahal ini masih sangat dasar di dalam, di belum modeling, ya, tapi kalau teman-teman di event, ini sudah cukup bermanfaat buat teman-teman untuk kepentingan desain panggung, misalkan, oh, saya butuh layout-nya ini di, ini ada lagi di sana, gitu kan, di copy, gitu, nah, copy-nya teman-teman bisa pilih, shift D, shift D, tekan bersama-sama, lalu dipindahkan, lalu ini diletakkan, gitu, diletakkan di mana, intinya membiasakan menata, belajar nata, gitu kan, belajar nata aja sih sebenarnya kalau saya tangkap di sini, oke, seperti itu ya, jadi kita bisa membuat layout ukurannya di seperti ini, lokasinya ini, ini, di sini, gitu, yang penting adalah transformation ini, nah, tapi kan gak asik kalau yang di transformation adalah bentuk-bentuk yang seperti ini, itu nanti, yang penting teman-teman tahu dulu transformation, setelah transformation, yang penting, terus bagaimana menambah objek, baik, sekarang saya ingin memilih semuanya nih, teman-teman bisa memilih objek-objek yang di sini, kalau gak dipakai, saya mau delete aja, kubus ini, kubus ini, ini bisa dipilih di sini, atau langsung di sini, jadi kayak explorer-nya lah ya, mau pilih koleksi yang mana, objek ini mau gak saya pakai, saya delete aja, atau teman-teman kalau ingin memilih semuanya, itu tekan A, kalau ingin gak di select semua, pilih A dua kali, nah, dua kali, atau di klik, klik yang mana, pengen gak dipilih semua ya, di klik di luar aja, nah, misalkan saya pengen delete ini ya, ini dibuang, teman-teman untuk delete-nya, tekan X, X, nah, delete, oke, saya delete semua, oke, jadi ini kosong, gak ada apa-apa, terus saya kalau mau pengen nambah objek gimana, di sini ada menu objek, objek itu transform, bla 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 bla, terus ada lagi add, atau teman-teman tekan shift A, itu yang muncul sama ketika teman-teman memilih add, nah, saya pengen add, saya misalkan mau tambah tanah, atau area kerja, jadi kalau di event itu kan, kita akan pasti butuh itu kan, tanahnya, area-nya berapa, misalkan saya pengen mesh, plane, pakai plane aja, ini setiap kita bikin objek baru, ukurannya default sekian, ini kan plane ya, saya pengen ukuran area ini adalah, 30 meter x 30 meter, nah, kita scroll, ini area 30 meter x 30 meter, berarti kalau pengen nambah objek, ya sudah, kita tambahkan aja objeknya, kita tambahkan, panggungnya, disini, kita tambahkan panggung, dengan kayak tadi lah, tapi kan, ribet nih, teman-teman akan merasa, waduh, kok bentuknya kayak gini aja mas, ya sudah, sekarang kita bisa membuat pekerjaan, itu dengan pola seperti ini teman-teman, jadi teman-teman nanti bisa, memasukkan, objek-objek yang sudah, pernah dibuat, entah teman-teman yang buat, apakah orang lain yang buat, apakah teman-teman download, dari internet, untuk ditata disini, karena di dalam event, sebenarnya kita gak harus bikin kan, cukup cari aja, objek-objek yang ada di 3D itu, di internet, atau teman-teman dapatkan dari mana, dimasukkan disini, ditata lagi, jadi saya pendekatannya adalah, bukan create dulu, malah ayo kita senang dulu aja, sama softwarenya gitu, jadi dari situ teman-teman bisa, semangat lah untuk belajar, oke kembali ke sini ya, nah setelah bikin kayak gini, kita bisa membuat project itu, dari, yang sudah disimpan di file lain, itu untuk dimasukkan disini, oke, saya akan, nanti teman-teman akan, saya kasih file ini, namanya adalah, gallery property event, saya kasih nama, nah, di gallery property event, ini seperti ini, jadi, ini, objek, ada sound, sound, speaker, ada back sound, ada LED panel, oh ini terlalu, ini kurang tipis ini, 0,45 harusnya ini, terus ini, saya buat 5 cm, ini LED, saya asumsikan ini adalah LED ya, bisa tekstur LED gini aja, terus ada sound system, jadi ini adalah, obok yang saya tekstur, bentuk sound system, nanti tutorial, bikin boke apa, nanti lah saya buatin, bikin sound itu nanti, yang penting teman-teman senang dulu aja, terus bagaimana membuat, ini line array ya kan, nah, sebenarnya kalau kita di event, itu kan, ya objek, benda-benda ini aja kan, yang di modeling, gak ada modeling mah, yang ditata, misalkan klien pesen mas, saya pesen panggung ukuran sekian, dengan speknya gini, 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 ya sudah, kita hanya menambahkan aja, sebenarnya, menambahkan item-item yang ada, nah, saya suka dengan blender, karena, ya, ringan sih, buat saya ringan, terus ini open soft, gratis, dan saya gak, gak ada software sekalipun, saya bisa pinjam laptop siapa, saya download software-nya, saya edit, objek seperti ini, biasanya saya simpan di online, tinggal download, yaudah, kita tinggal, ada kerjaan, tinggal, ya, pakai alat yang ada aja, gitu lah, nah, bentuk-bentuk ini, kayak ada, reaching, reaching, ini adalah, hasil dari modeling, jadi saya modeling, bentuk-bentuk ini, eh, tapi ini saya share aja ke teman-teman, karena, mungkin teman-teman ada yang nanti, eh, bisa modeling, nanti kita saling share, karena property event ini, eh, butuh, di asetkan ya, supaya, kita setiap kali ada produk baru, yaudah kita aset, kita bikin, kita asetkan, karena ya, sekali pakai, selanjutnya kan pakai terus, jadi kayak saya, ini, saya bikin ini, dari, dari blender ini, jadi ini modeling, jadi nanti ini, hasilnya, seperti ini, tapi saya nggak akan bahas ini ya, nah, intinya, kalau sudah punya objek-objek ini, kita bisa melakukan penataan, di dalam, eh, blender, atau, kita akan menata, objek-objek ini, untuk kebutuhan event, saya mempositikan teman-teman, yang melihat video ini adalah, teman-teman yang memang sudah, mengenuti bidang event production, entah itu, AO, entah itu vendor, entah itu, eh, di IC-nya vendor, kita akan, menggunakan aset yang ada ini, untuk, kita tata, sesuai kebutuhan event, gitu, jadi disini ada item pertama adalah, modul, panggung, ini ukurannya, 2,4 x 1,2, karena kalau anak desain, desain-desain, yaudah, 1 x 2 meter, gitu kan, ini beda, ketika di tata, ya, ukurannya bakal, miss, gitu kan, terus, ada juga, back sound, dan sound, sound-sound yang standar lah, yang umum dipakai, ini yang akan, nanti kita, gunakan, untuk, tutorial, di sini, jadi, di video selanjutnya, kita akan meraci, atau kita akan, menata panggung, dengan aset-aset yang ada ini, jadi nanti teman-teman, sudah bisa, dapatkan, aset ini, aset ini, kalau, ingin dapat, ada juga, teman-teman bisa beli di Envato, tapi, memang mengikuti program ini, nanti, silahkan ikutin, petunjuknya, jadi saya gak, gak share langsung, di sini, karena memang saya juga, ini saya jual, tapi, yang mengikuti program ini, silahkan, download aja, tapi, ikuti, ini nya, apa, caranya, ya, saya, tetap gratis sih, cuman, ini kan, etika buat saya, karena ini juga, properti-properti ini, sebenarnya saya jual di, Envato Market, dan lumayan, banyak yang, orang beli juga, secara, saya jual secara, global market, orang luar, kebanyakan yang beli, cuman, ketika ini, saya, tiba-tiba saya gratiskan, begitu saja kan, gak etis, gak etis lah, jadi, kalau teman-teman, pengen dapatkan, file-file ini, nanti ikuti, link di bawah, jadi, teman-teman, untuk dapatnya, nanti saya kasih, password aksesnya, jadi saya tahu, siapa aja sih, yang mengakses ini, berarti kan, apakah itu, beli atau gratis, itu kan hak saya, dan ini, tapi ya, di program ini, saya buatkan gratis, teman-teman nanti, bisa, ibaratnya teman-teman, itu kontak saya secara langsung, saya kasih file-nya, jadi, tidak perlu yang, masuk website, terus, apa, masuk website, yang market itu, tidak perlu, karena, yang di market itu, saya bagi satu-satu ini, jadi, nanti, di, websitenya, halusin akademi, teman-teman, bisa download disitu, oke, kita lanjut, di video selanjutnya, untuk, nanti kita bikin, panggung dari, aset-aset, atau property-property, yang ada di, software, 3D ini, 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 ini,